Halo guys, David sini, dan kali ini kita bakal unboxing semua iPhone 14 yang bisa dibeli sekarang. Ada iPhone 14, ada iPhone 14 Pro, dan ada iPhone 14 Pro Max. Buat iPhone 14 Plus belum ada ya, Apple baru mulai jualan tanggal 7 Oktober nanti. Gak masalah, yang penting disini udah ada bintang utamanya, yang versi Pro, yang udah nggak pake poni-poni lagi ya. Kalau 14 dia masih ada poninya, kalau ini dia udah pake tompel yang canggih yang waktu itu udah pernah kita liat-liat dulu previewnya yang namanya Dynamic Island, segitunya. Ya nggak sabar pengen cobain langsung dah, X-in-nya bisa ngapain aja si tompel kecil ini, saya juga penasaran sama warna di purple, kata orang nggak sebagus itu sih, tapi kita harus liat sendiri, di iPhone 13 Pro kemarin yang warna biru ini, saya bilang biasa aja ya, tapi yang lain pada suka, jadi ya liat langsung baru komen. Sebelum kita mulai unboxingnya, saya pengen ucapin terima kasih dulu buat toko Wagadget yang udah sediain iPhone-iPhone di depan kita ini. Buat yang nyari produk-produk Apple bisa main kesana aja, mulai dari iPhone, iPad, Macbook, Apple Watch, Airpods, aksesoris semacam Apple Pencil juga ada. Mau pesen produk baru juga mereka siap ya, kayak iPhone 14 ini udah di depan kita aja, cepet banget. Baru berapa hari dari launching ya, jadi kalau mau mampir linknya udah saya taruh di bawah. Sip! Sekarang kita langsung liat-liat dulu iPhone-nya dari versi Pro dulu aja ya, langsung Pro. Soalnya yang 14 ini kayaknya kayak biasa aja, tapi nanti bakal tetep kita unboxing, saya penasaran sama yang versi Pro ini, yang 14 Pro warna gold, yang 14 Pro Max warna di purple. Ini kotaknya balik ke putih lagi ya, kalau dulu kan 2 generasi sebelumnya dia pakai warna hitam, tapi ya ini balik ke warna putih lagi, lebih ke variasi aja. Kalau warnanya sendiri, yang Pro ini dia warna gold, dengan tompel yang dipamerkan, dan ini wallpaper khas iPhone 14 mungkin? Dan di kanan kirinya seperti biasa, iPhone-nya tulisannya menyesuaikan dengan warna yang ada di dalamnya. Jadi kalau warna gold, dia warnanya kuning, kalau warna di purple, dia warnanya ungu, dan kalau warna biru, dia warnanya biru. Jadi bisa dilihat dari rak gitu ya, enak gitu, ini iPhone-nya warna apa. Oke sip, ini masih ada R-Ship ya, ini iPhone KW, ini iPhone KW ini. Tapi yaudahlah ini packagingnya mirip, jadi kalau iPhone 2 iPhone yang dulu, ini iPhone 12 Pro, ini iPhone 13 Pro HDC, semuanya sama-sama warna hitam. Nah balik ke putih lagi, terserah Apple lah, mau main-mainnya kayak gimana, yang penting kita lihat isinya kayak gimana. Nah kita coba lihat aja kalau warna gold, hmm... Ini mirip kayak warna gold yang biasanya sih. Jadi Apple kayak udah ngandelin banget, warna-warna gold yang udah dari jaman iPhone berapa gitu, kayak udah familiar banget. Dan ini warna goldnya kayak ya familiar lah, nggak ada komen berlebih. Kalau dari ukuran kameranya entah kenapa ini rasanya lebih gede dikit ya, ya coba kalau kita bandingin sama iPhone 13 Pro. Kalau kita bandingin dari belakang, kelihatannya mirip-mirip ya. Ya ini mirip sih, ini entah logo Apple-nya sedikit lebih gede ya? Enggak kan? Ini permainan karena efek warna aja kan, jadi ini 13 Pro, ini 13... 14 Pro. Kalau kita lihat dari samping, eh ini kameranya sedikit lebih tebel deh. Ini soalnya katanya sensornya lebih gede lagi dari yang 13 Pro, jadi masuk akal kalau fisik kameranya juga lebih tebel. Tapi kalau dilihat dari jauh nggak berasa ya, mau yang 13 Pro, mau yang 14 Pro, mungkin kalau dilihat dari belakang doang, kali ini nggak ada bedanya. Makanya kita harus lihat bagian depannya. Kalau dari sisi-sisinya sendiri, dari kanan, dari atas, terus dari sini kiri dia sama, terus dari bawah dia juga sama. ya sama-sama pakai lightning ya. Jadi sama-sama sama ngecewakan, belum pakai USB-C, aneh banget. Apple masih ya kayak gitu lah, udah nggak bisa komen lagi kalau mau standarnya disamain semua, mau apa, save the earth gitu, selamatkan bumi, tapi kabel masih buang-buang ya, pusing sama gitu. Ini kita coba buka bagian depannya, kita coba lihat kalau mati dia. Oh, langsung ketahuan ya, ini si Dynamic Island ini, si poninya ini, si tompelnya ini, kalau dipamerin sih dia kayak satu garis tebal gitu, di bagian tengah. Tapi kalau kita lihat kasih cahaya gini, ketahuan kalau di antara kamera depan sama sensor buat baca face ID itu, ada satu gap yang kayak jurang gitu, yang dia itu sebenarnya bagian dari layar, yang bener-bener fisik kamera itu cuma ada satu titik dan satu garis ini. Jadi Apple bener-bener mainin softwarenya banget sih, kayak pas mungkin desainernya bilang, kok jelek ya ada jurang kayak gitu ya, nanti dibilang poni tanda seru lah, poni i lah, ya jadi mereka langsung yaudah kita pakai software aja, manfaatin layar AMOLEDnya dan jadiin itu fitur yang bikin lucu kali ya, yang bikin orang penasaran kali. Dan itu yang saya salut dari Apple, ini warna kuning, warna gold, sebenarnya B aja sih kalau warna goldnya ya. Ini warna kuning, penasaran sama yang warna Deep Purple, ya ini warna Deep Purple di iPhone 14 Pro Max, kali ini ukurannya juga sama-sama aja, ada 6,7 inci, yang Pro tadi 6,1 inci, jadi mungkin bakal kita bandingin sama punya Iqbal ya, ini prima donna tahun lalu, warna biru apa ini? Sierra Blue ya, bukan Pacific Blue ya, kalau Pacific Blue itu 12. Yang ini Sierra Blue, dan kali ini warna biru ditiadakan, entah kenapa ya, lagi-lagi karena biar fresh aja kali ya, kali ini warna ungu, Deep Purple, ini wallpapernya juga ya kasih lihat kalau dia ada ungu-ungunya, terus iPhone dan lain-lain sama aja, terus Apple-nya warna, kalau kayak gini kelihatan kayak warna hitam, atau kayak warna abu tua, kalau kayak gini baru warna ungu. Lumayan ya, jadi kita bisa tahu sifat warnanya dari kotaknya dulu, warna ungu... Kalau dilihat dari atas, kayak... kayak warna abu sih, ada sedikit ungu-ungunya sih, warna terong ya. Apa? Ya warna terong kan? Ya ada sih, ada warna ungunya sih, soalnya kalau kita bandingin sama warna hitam, ya hitamnya kayak gini, ini jadi lebih berasa gitu kan. Kalau warna yang abu-abu beneran, ya abu beneran tuh kayak gini, kalau ini warna ungu, memang warna itu tergantung persepsi sekitarnya banget. Coba kita lihat, sebagus itu kah? Mayan ya? Gua lumayan suka loh kali ini. Atau gua mencoba berbeda aja, orang bilang kayak biasa aja, tapi gua bilang suka. Nih, coba lihat. Tada! Oke, kalau kayak gini kalian lihat hitam. Tapi kalau gua balikin ada ungu-ungunya. Oh... Ya, ini warna mungkin namanya dip gitu ya. Jadi ada gelap-gelapnya gitu. So-so dalem. Di websitenya kayak lebih ungu gitu ya. Ya, ya, ya. Pas dilihat langsung, ya kok warna terong? Jadi ya udahlah. Tetap keren juga sih, kayak tetap mahal gitu. Tapi ya harus tahu ekspektasinya kayak gimana, di sini anda bisa komen sendiri. Kalau saya sih lumayan suka ya, dibanding warna biru, entah kenapa kayak warna ungu itu lebih mahal gitu. Buat kameranya juga tentu aja dia lebih maju, lebih tebel daripada iPhone 13 Pro Max. Sama aja. Kalau dari dimensi sama-sama aja, kalau saya pegang beratnya berasa sama, kanan-kiri atas bawah semua portnya kelihatan sama. Coba ini iPhone 13 Pro Max punya Iqbal. Dengan battery health berapa? Orang kepo semua, nggak tahu ya nggak peduli ya. Gila kaya banget nggak peduli battery health. 251,9. Terus ini 2, wah lebih enteng 8 gram. Sim card, oh iya! Buset, sampai kepikir juga. Sama pulsanya berat ya sini ya kalau Pro Max ya. Oh iya ya kertas ya, cuma kita lepasin. Banyak lupanya loh. Lebih enteng lagi malah, iya ya kan lebih enteng lagi. Ya ini beratnya sama, desainnya sama, warnanya sih saya lebih suka yang ungu tapi entah ya, ya ujung-ujungnya mungkin di casingin juga. Soalnya sayang bodinya lecet, ini Iqbal casingin terus. Jadi bodinya masih mulus lah sambil sekarang. Ini casing lama lo bisa masuk buat 14 Pro Max? Pas sih? Eh nggak! Kalau dari sisi-sisinya dia pas ya, tapi kalau dari kameranya dia kayak sedikit nyempit gitu di bagian kanan bawahnya. Kalau sini malah ada rongganya. Ini Apple kayaknya geser sedikit gitu ya, kalau dari bodinya sama. Tapi biar brand casing itu nggak marah karena ya orang bisa pakai casing lama, jadi kameranya geser sedikit biar nggak pas kayak gini. Coba ya kita pakai yang 14 ke 13. Ini nggak lebih gede, dia kayak geser doang. Nih ya, ini yang 14. Nih ini gesernya ke kiri atas. Nih ini rongganya di kanan bawah, dia kiri atasnya lebih sempit. Jadi permainan banget kayak... Ini Apple kayak udah... Wah 1 mili, 2 mili aja biar brand casing senang. Atau kalau casingnya ngepas-ngepas ke semuanya, brand casing malah bakal senang ya, karena mereka tinggal bikin packaging baru angka 13 ganti 14 isinya sama. Jadi gudangnya efisien, 1 casing bisa buat 2 produk gitu. Ya ada plus minusnya lah. Yang pasti kalau udah pakai HP semahal ini, casingnya juga harus premium ya. Kasian kalau dikasih casing silikon tipis kelewer-klewer gitu. Toko andalan saya buat urusan casing premium, udah pasti Unicase Store ya. Penonton setiap channel ini udah tau lah sama Unicase dari zaman iPhone mulai berponi lewat iPhone X, udah berapa tahun tuh? 5 tahun ya. Sampai HP sekarang udah bertompel di iPhone 14 Pro, Unicase selalu konsisten buat sediain aksesoris premium. Pilihan brandnya banyak, ada Spigen. Ini rekomen buat yang seneng tampilan simple. Ringke buat yang pengen keliatan lebih keras, kayak lebih kaku gitu. Terus ada yang lebih keras lagi, ini brand UAG. Ada juga merek Switch Easy ya, dan yang keliatan paling gaul merek Kisology sih. Tampilannya beda-beda, ada buat berbagai macam jenis HP, tapi kualitasnya premium semua. Selain casing, Unicase juga ada sediain tempered glass, screen protector, kabel, adaptor, banyak lah. Ya terutama adaptor sih, karena iPhone udah nggak kasih adaptor lagi di paket penjualan. Intinya Unicase lengkap dah. Kalau pengen liat-liat produk premium mereka, linknya udah saya taruh di bawah. Nggak percaya, baru tau kalau iPhone nggak ada adaptor. Nih, tadi saya skip yang 13 Pro juga ya. Ini kalau kita liat yang Pro Max sama Pro, kayak ini. Kita dapet kabel yang masih lightning, ini buset, ini kayak jadul banget. Dari zaman kapan gitu. iPhone Type C, itu lightning. Ini juga simple, dapet stiker yang ukurannya beda aja. Sama lho? Eh sedikit, bedanya sedikit banget. Sama ya? Sama ya? Sama ya? Enggak-enggak, putihnya, ya ini putihnya sedikit lebih gede di Pro Max. Sama ya? Ini, oh ini. Buset, iPhone semua. Sekarang kita hidupin aja. Ini harusnya udah iOS 16 dari sana ya? Taunya kan apa? Welcome. Wih, hello dong, kok welcome? Sip, jadi ini adalah penampilan paling awal dari iPhone 14 Pro Max, yang warna Deep Purple. Wuh, barusan aktif ya? Jadi always on-nya langsung kelihatan beraksi. Cuma always on di iPhone ini agak beda sih sama Android. Kalau Android kan sekitarnya hitam cuma ada jam atau icon-icon lain. Tapi kalau di sini, iPhone 14 Pro dia kayak ngeredupin banget. Dan refresh rate-nya dijadiin 1Hz. Kalau saya baca sih, baterenya agak boros ya dibanding itu. Nanti saya bakal tes sendiri di video review sejauh apa bedanya. Cuma ya ini perkembangan lah dari Apple, dipakai nggak dipakai. Yang penting udah ada, tapi agak beda ya mencoba berbeda mereka ya. Dan ini capek ngomong Dynamic Island, super keren. Tapi memang kalau dilihat langsung, memang dia keren sih. Dia bisa manfaatin poninya nih. Kalau kita lihat wujud aslinya, sebenarnya dia sampai di sini doang. Bagian fisiknya sama kameranya bagian sini doang. Kalau bagian hitam sini, yang kalau kita lihat hitam pekat gini, karena dia udah pake OLED jadi hitamnya bisa sama. Dia ya ini bagian dari software sih. Cuma cerdik aja ini. Jadi ada extra dia lebih panjang, ada lambang gemboknya. Terus ini dipanjangin lagi biar simetris saya rasa. Jadi kelihatan nyatu gitu, kayak ompel beneran yang jadi bagian dari layarnya. Coba kita main-main nih ya. Pertama-tama kita mulai dari timer dulu. Kayaknya ini yang paling basic ya, anggap aja timernya 15 menit. Terus dia kayak biasa, tapi kalau kita minimize... Wah ini keren sih. Kalau kita tap sini bisa, karena ini bagian dari layar. Kalau kita tap si kamera depannya juga bisa loh. Jadi tadi saya sengaja nge-tap lensanya dan dia bisa register juga. Karena jarisnya gede kali ya, kameranya kecil jadi bisa bocor-bocor sedikit. Terus kalau kita tap sini juga responsif banget. Kalau kita tap tahan lama, dia bakal nge-gede gini. Dan animasinya bagus banget. Kayak mulus banget. Coba ya sekali lagi. Wih! Ini Android kayaknya bakal segera miru sih. Tapi semoga bisa semulusin, entah ya bakal semulusin. Enggak. Kita tekan gini, terus kita tekan pause juga bisa. Enaknya touchscreen gitu ya. Eh eh sering salah tekan. Jadi kalau kita tahan bakal muncul kayak widget. Terus kalau misalnya kita tekan ya sekali aja. Harus biasain sih ini belum biasa. Sekali aja dia bakal masuk ke aplikasinya. Cakep ini lebih cakep dari widget kalau kayak gini. Sama nggak ya? Keren nggak ya? Keren sih tapi kerenan widget atau ini? Sekarang sih ini ya karena baru ya? Apa lagi ya? Kalau kita masuk mode silent, dia juga ada statusnya. Ini serasa notif tapi langsung kelihatan nggak pake naik turun lagi. Terus bisa kelihatan kayak widget juga. Tapi dia bisa ngegede ngekecil. Ini hybridnya kali ya. Katanya kalau kita lagi rekam audio terus kita minimize dia juga ada suaranya. Keren ya? Saya diem. Terus saya ngomong bakal ada... Wow! Ya 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 ini butuh processing power yang tinggi sih kalau kayak gini. ini juga ada durasinya jadi keterangannya kalau kita tekan kayak gini muncul. Kalau kita tahan juga muncul. Mantap! Wow! Sip! Oh ada centang ya? Keren! Keren banget. Kalau Spotify kita minimize ada dong ini volumenya ya. Kalau kita kecilin harusnya nggak ngaruh karena ini sound wave musiknya. Kalau kita tahan eh tekan sekali. Jadi buka-buka kalau kita tekan begini muncul. Cuma buat saya masih belum ngerti gimana ya? Kecilin ini gimana? Kalau tekan sini dia malah tekan layarnya. Kalau gini dia masuk. Kayak ngecilin dia ke gini lagi. Jadi balikin ke yang tadi lagi. Oh gitu. Damn! Iya 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 iya. Harusnya memang se intuitif itu ya. Tapi kayaknya saya yang nggak ya. Oke sip lah jadi keren. Oke. Sama katanya bisa multitasking juga loh. Ini bagian tompel pintar yang bisa bermultitasking jadi sambil buka musik sambil buka timer ada dong. Walaupun ya jelas lebih kecil ya. Coba dia bisa kayak ngingkirin semua yang di kanan kiri. Ini mungkin ada yang senang ada yang nggak tapi ini jalan tengahnya. Kalau kita tahan sini keluar. Wih ya kayak gitu loh ternyata. Dari tadi loh saya kayak tekan di mana gitu. Iqbal dengan satu kali sentuhan. Banyak ya wow. Sip sip sip. Keren keren keren. Harus dibiasain lagi. Terus coba airpods. Kalau saya pakai dia muncul ya. Terus saya tekan gini. Hei ngebak yee. Mantap kita bisa bikin dia ngebak. Keren ya. Jadi semuanya ketutup. Hahaha. Tulisannya juga minggir. Mantap ini. Untung kita bisa nemuin satu kelemahannya. Nah udah balik lagi. Oke lah. Golden moment ya udah. Oke. Kalau kita tak. Sama aja sih. Mau tekan sekali tekan lama-lama. Kalau buat foto tesnya nggak itu ya. enggak banyak-banyak banget. Karena itu kita simpan buat video reviewnya. Di review nanti bakal bandingin sama 13 Pro. Terus bahas lebih dalem lah intinya. Jadi kalau nggak pengen ketinggalan pantengin aja channel ini. Sama kita bakal bahas kenapa ada yang namanya iPhone 14 juga. Ini kalau dari desainnya soalnya sama-sama aja ya. Ini warna biru. Pilihan warnanya juga kayaknya sama kayak yang kemarin. iPhone 14. Iya sih kayak familiar gitu. Jangan-jangan ini casingnya masuk lagi. Coba boleh nggak? Ambilin casing iPhone 13. Kita pakai casing yang 6,1 inci 2021. Artinya dia buat iPhone 13. Kalau bisa buat 14, 2021nya coret jadi 2022. Kayaknya kok gue ngerasa bisa ya. Jangan-jangan digeser dikit lagi. Pas loh. Pas banget. Ini casing iPhone 13 bisa masuk ke iPhone 14. Jadi Apple bahkan udah males gitu. Geser dikit aja nggak mau. Kalau yang Pro kan geser. Nah ini... Eh udahlah ini masuk. Eh paling ini aja bagian atas ini kalau diperhatiin banget. Dia lebih sedikit lebih longgar daripada bagian bawahnya. Entah ini casingnya atau apa. Cuma nggak seimbang bawah sama atasnya. Itu sih bedanya kayaknya nggak sampai segitunya deh. Buat tekstur sisi-sisinya juga sama. Dia ngedoff gitu. Jadi ini resep dari iPhone 13. Dibawa lagi ke iPhone 14. Naiknya di prosesor naik sedikit. Kamera naik sedikit katanya. Terus apalagi ya. Bisa detek tabrakan. Detek kalau kita lagi hilang gitu-gitu. Nanti ini menarik juga sih buat direview. Karena sekarang jangan-jangan iPhone 13 jadi lebih worth. Ya jadi gitu aja unboxing buat iPhone 14. 13 series ini ada iPhone 14 Pro Max. Ada iPhone 14 Pro dan iPhone 14. Terus ada 13 Pro. Terus ada 13 Pro Max. Kita ada yang mini sih tapi udah beda ukurannya. Jadi nanti bakal kita review kalau ada pertanyaan bisa komen di bawah aja. Menarik buat jawab-jawabin apa yang anda penasaran. Like kalau suka, dislike kalau nggak suka. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo! Rame ya! Ini juga. Ini SE nih. Sama iPhone 4. Ya. Oke. Gimana sih? Ya! Terima kasih.